Ulangan Pasal 10 Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penagam dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu, ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Kesepuluh firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Birot Bene Iaakan ke Mosera. Disanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Ili Esar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Good God, dan dari Good God ke Yodbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada wadu itu Tuhan menunjuk suku Lui untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lui tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Alamu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, empat puluh hari, empat puluh malam lamanya. Dan sekali inipun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan jumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Alamu, selain dari takut akan Tuhan Alamu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan kedetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Alamu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Alamu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dasyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suak, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Alamu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Alamu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit.